Pemain semuanya siap, ke-20 pemain yang kita bawa semuanya dalam kondisi baik dan kemarin Dalam beberapa sesi latihan kita sudah mempersiapkan strategi bermain melawan Madura Tinggal sekarang implementasi dari latihan yang kita lakukan di pertandingan besok Madura kalau kita bicara individu pemain-pemainnya itu luar biasa Karena mereka sama dengan kita, dia ada pemain-pemain naturalisasi yang mereka rekrut itu jumlahnya banyak Ada 4 pemain disitu ya, kemudian ada 5 pemain asing, kemudian juga 4 pemain asing Kemudian juga ada pemain-pemain lokal yang sangat baik dan artinya secara individu mereka lebih Tapi kita akan coba melawan secara kolektivitas, itu yang kita tekan Ya saya bangga karena performa Jalilov masih terus dipantau dan diperhitungkan oleh negaranya Sehingga dia kemarin bermain untuk tim Nas dan sebagai starter disana Semuanya fit, gak ada masalah Dan mungkin yang kita sedikit soroti soal cuaca disini yang lebih panas Itu yang saya tekankan kepada pemain untuk bermain dengan efisien Utamanya di awal-awal pertandingan supaya mereka tetap bisa konsisten 90 menit Ya kita harus nikmati, karena tidak bisa kita lari dari cuaca Kita harus nikmati kondisi seperti ini, karena yang merasakan juga bukan cuma kita Lawan juga merasakan hal yang sama Jadi sekarang tinggal bagaimana efisiensi kerja pemain di lapangan Yang mereka betul-betul harus berhitung Mereka betul-betul harus bermain dengan simple Itu yang sering saya ingatkan Sehingga energi yang dikeluarkan tidak dihambur-hamburkan percuma Mereka bisa terus stabil penampilannya Untuk kondisi keseluruhan pemain, alhamdulillah 100% cukup baik Tidak ada satu masalah apapun Termasuk mengenai cuaca yang katanya cukup panas disini Tapi saya rasa kurang lebih seperti di Palembang Ya mungkin 1920 lah Tapi dengan kemarin di Palembang kita sudah bikin jadwal latihan setengah tiga Artinya sudah ada adaptasi Semenjak di Palembang, ditambah tadi juga kita ambil jam setengah empat Sesuai dengan waktu kick off Insya Allah tidak ada yang halangan suatu apapun aman Ya tadi kita sudah memanfokus 100% ya Tadi saya lihat wajar teman teman saya Oku tu masak lapang Meman kita memang serat 100% ya Fokus pesuuk Karena kita tahu meman tim madura meman sangrat 4 Kita lihat pemain pemain materi pemain individu Mereka memang punya pemain pemain berkualitas Dan juga mingguin juga kita preciap pandiga cukup bagus Tadi kita ma coach mungkin prebaik saja sedikit Mereka kembali kondisika na kemarin juga kita Mereka memang panik Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton